Hujan deras yang terjadi di Kabupaten Ngawi beberapa hari terakhir berdampak pada kondisi tanaman tembakau. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian setempat mencatat sebanyak 400 hingga 500 sektar lahan tembakau terancam gagal panen. Sejumlah petani tembakau menjerit melihat kondisi tanaman tembakau yang rusak akibat digunyur hujan dalam beberapa hari terakhir. Nampak kondisi tanaman tembakau layu dan sebagian tidak terselamatkan padahal telah memasuki masa panen raya. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Apti Ngawi Sojo menjelaskan saat ini tercata dampak hujan yang terjadi beberapa hari terakhir 40% lahan tembakau Ngawi rusak. Banyak tanaman tembakau yang mulai layu bahkan tidak sedikit hingga mati. Saat ini petani hanya bisa pasrah dan berharap masih ada tanaman yang bisa diselamatkan. Menurutnya biaya produksi tanaman tembakau cukup tinggi. Jika diperkirakan untuk 1 hektare lahan tembakau biaya tanah mencapai 35 juta rupiah. Dengan hasil mencapai 2 ton, harga per kilogram saat ini telah tembus di kisaran 40 ribu rupiah atau setara 70 hingga 80 juta rupiah. Namun saat ini bisa kembali modal itu sudah cukup bagus. Di tingkat petani kita pernah menghitung analisa usaha tani untuk 1 hektare rata-rata 30 juta sampai 35 juta lah. Dengan estimasi kalau kondisi tahun ini sebenarnya saya memprediksi petani bisa mendapatkan angka untuk 1 hektare minimal di atas 60 juta sebenarnya. Kalau normalnya ya 60 sampai 70, hitung-hitungan saya mendekati 2 ton rate-nya produksi 1 hektare. Sementara itu Kabit Perkebunan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Ngawi, Hendro Budi Suryawan mengakui jika saat ini terdapat sekitar 400 hingga 500 hektare lahan tembakau rusak terdampak hujan. Hal ini berdampak petani terancam gagal panen. Di Ngawi total keseluruhan luas lahan tembakau mencapai 1.700 hektare. Ini kita dalam keadaan untuk petani-petani tembakau yang tanam di bulan Juli akhir kemarin curah hujan tinggi di Kabupaten Ngawi kurang lebih kisaran 400 sampai 500 hektare itu terdampak dengan curah hujan tinggi itu. Dampaknya sendiri terhadap tanaman tembakau? Nah, kondisi tanamannya karena curah hujan 3 hari berturut-turut, kisaran 400 sampai 500 hektare itu tanaman layu. Kondisinya mulai mengering atau berwarna kuning itu, Bang? Iya. Ini tidak bisa dipanen atau dipanen? Kalau melihat kondisi seperti itu. Bisa, itu dipanen yang petik bawah. Kemudian kalau petani biasanya karena tanaman sudah layu sehingga panen paksa. Diketahui beberapa hari terakhir ini kondisi cuaca ekstrim terjadi di wilayah Ngawi. Hujan sering terjadi hingga berdampak pada kualitas dan kondisi tanaman tembakau. Yuto Wahyu, JTV, Ngawi.